Kami semua disini mau mengucapkan, terima kasih. Penyanyi muda dari kota mana? Dari kota Bogor, salam bagi Bogor. Dengar, pesanda. Bogor. Umur-umur sekarang berapa sih Rizka? 19 tahun. 19 tahun. Mulai menyanyi dari umur berapa? Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Benar gak sih yang kita dengar katanya kamu pernah manggung dibayar Rp35.000. Iya, mahal banget. Eh, mahal banget, Cui. Dulu mahal banget, Kak. Dulu Rp35.000 itu mahal banget. Bahkan aku pernah dibayar pakai nasi box doang. Pakai nasi box doang. Oh, kita juga disini masih pakai nasi box. Nasi box doang. Keciak. Iya. Oh, pakai nasi box doang. Gak apa-apa tuh, kamu cuma dibayar Rp35.000 atau nasi kotak itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pengalaman. Kan itu kan pengalaman ya, perjalanan hidup, percastasinya itu. Tapi ada gak sih cerita ketika kamu lagi nyanyi, atau selesai nyanyi, ada cerita atau pengalaman yang gak pernah kamu bisa lupain selama kamu ke Cipang Jun. Banyak, Pak. Apa? Satunya, dulu aku pernah ikut podcast dari Jawa Timur. Pernah lu sama Kanasar juga. Kau lupa sih, Ging. Kau lupa sih, Ging. Udah lama banget. Pokoknya waktu aku kelas 6 SD deh, udah lama pas aku. Di Tangerang, Serpong. Di mana? Di Tangerang, Serpong, acara nikahan. Aduh, aku lupa sebab job aku tuh banyak banget. Aduh, bisa kan carasa senior. Pasti banyak job ini ya. Terus gimana jerukannya? Ya kan, job banyak banget. Pas udah selesai acara itu, aku sama Mama. Oh, kenapa? Diturunin di warung sama pimpinan pelapaknya, karena katanya belum ada bayaran dari acara nikahan itu. Jadi kita gak dibayar dan akhirnya kita pulang naik bis sama Mama. Jadi gak dibayar, Serpong? Gak dibayar. Gak dikasih uang sama sekali? Awalnya komitmennya dibayar gitu. Awalnya bilangnya dibayar, tenang aja. Nanti dapat makan, dapat fasilitas gitu-gitu. Diturunin di warung, dikasih makan? Enggak. Disuruh nunggu. Eh ternyata gak balik-balik. Kabur mereka? Iya. Gapapa. It's okay. Itu perjalanan. 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 Nanti kalau kamu sukses juga jadi... kekenangan ceritanya. Iya, betul. Tapi lihat kamu sekarang berdiri di sini di pagi-pagi amyar. Kamu mengenali. Kamu berdiri di sini nih di belakang-belakang kamu. Lihat ada diva. Ada diva, ada bunda Vina, ada kakak Tiki Shun. Dan di sini kesempatan kamu untuk mengenalkan lagu kamu. Karena kamu baru merilis single ya. Judulnya apa? Jahatnya cintamu. Jahatnya cintamu. Jahatnya cintamu. Jahatnya cintamu. Jahatnya cintamu. Kalau kamu mau di warung gak ngasih bayaran, kamu mau bilang apa sekarang? Bilang apa? Ya doanya yang terbaik aja buat mereka. Semoga sehat selalu. Bagus. Diambil hikmahnya. Jangan lupa. Dan aku juga berterima kasih sama mereka. Karena sudah memberikan pengalaman yang sampai saat ini gak aku lupa. Orang sukses itu akan menelan pakit yang sangat banyak.